Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para peternak sabi dimanapun berada nah kali ini saya akan memberikan tutorial cara ngarit menggunakan mesin rumput secara cepat bagaimana teman teman arahnya saksikan terus video ini sampai selesai baik teman teman sebelum kita masuk di tutorial ngarit kita pahami dulu bagaimana cara mengoperasikan mesin rumput ini nah saya disini menggunakan mesin rumput yang murah teman teman kalau di pasaran sini di toko harganya kurang lebih 1 juta 200an barunya yang pertama teman teman kita pahami jika mesin rumput ini menggunakan bensin sampur yang perlu diperhatikan adalah adalah campurannya tersebut teman teman jadi jangan sampai bensin yang kita masukkan campurannya kurang ada kasus dari teman peternak juga karena tidak diperhatikan cepat rusaknya teman teman cepat rusak karena memang pendinginnya di campuran tersebut kalau biasanya saya gunakan tiga tutup misalnya oli samping saya gunakan tiga tutupnya jika tanki ini penuh teman teman jika tanki ini penuh saya gunakan tiga tutup untuk oli sampingnya selanjutnya teman teman yang harus dipahami yaitu ini teman teman kran ini kalau posisinya ke bawah seperti ini itu tandanya terbuka teman teman nah jika seperti ini itu posisinya tertutup jadi teman teman ini diperhatikan sebelum menggunakan atau sederhana menggunakan sebaiknya setelah digunakan kita tutup nah nantinya jika kita mau memakai kita buka kembali ya selanjutnya teman teman ini adalah cuknya untuk menaikkan bensin kita cuk sebelum kita nyalakan nah yang ini ini tuas untuk kita menyalakan ya teman teman setelah bensin posisinya ke bawah kita buka cuk kita naikkan lalu kita nyalakan perlu diperhatikan teman teman yang diperhatikan sebelum dinyalakan adalah tuas gasnya ini teman teman nah tuas gasnya ini posisinya harus di posisi paling kecil jangan sampai kita waktu menyalakan kondisinya sudah gasnya sudah besar ya teman teman takutnya kalau misalnya pisaunya nanti tidak terangkat akan berbahaya nantinya jadi ini perlu diperhatikan sebelum dinyalakan nah setelah itu teman teman pisaunya sendiri disini saya menggunakan pisau bulat ya teman teman pisau bulat seperti ini kenapa saya gunakan pisau bulat seperti ini yang saya ketahui berdasarkan pengalaman saya pisau bulat ini jika terkena batang yang keras dia akan berhenti teman teman ini berbeda dengan mata pisau yang posisi memanjang itu jika terkena batang yang keras bisa jadi dia retak ataupun patah saya lebih suka menggunakan pisau yang bulat seperti ini ya teman teman kira kira bagaimana sudah mengetahui bagaimana cara mesin rumput bekerja nah sekarang kita masuk di cara ngarit yang cepat seperti apa saya akan bagikan kepada anda teman teman peternak sapi simak terus video ini sampai selesai 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 oke teman teman kenapa saya katakan lebih cepat ini salah satu yang memengaruhi teman teman jadi selain menggunakan mesin salah satu yang mempengaruhi cepatnya seperti ini teman teman jadi hasil dari yang kita potong dia sudah terkumpul di tengah seperti ini teman teman tipsnya nah ini tipsnya teman teman tipsnya agar terkumpul di tengah kita ambil satu meter di sebelah kanan satu meter lebarnya yang kita potong lalu setelah memanjang kita berjalan ke depan kita putar badan atau ya balik kanan teman teman balik kanan dan kita lawan lawan arah dalam berjalan jadi nantinya terkumpul seperti yang teman teman saksikan ini tadi juga saya praktikan bagaimana cara ngaritnya jadi kita menghadap berjalan lurus lalu kita balik kanan nah sehingga rumputnya terkumpul seperti ini ini memudahkan kita di dalam pengumpulan dan tentunya mempercepat sehingga rumput ini cepat kita bawa pulang nah prosesnya seperti itu teman teman cara ngarit yang cepat bagaimana dengan teman teman apakah seperti ini ngaritnya atau dengan cara lain silahkan share caranya di kolom komentar kita kumpulkan menggunakan ini ini kalau di tempat saya teman teman namanya garuk di tempat teman apa namanya tulis di kolom komentar ya teman teman biar saya tahu di daerah teman teman apa namanya ini kalau di tempat saya garuk yuk kita kumpulkan oke teman teman sekarang kita sudah selesai ngaritnya ya jadi kalau teman teman ngarit menggunakan rumput sepenuh ini teman teman saya menggunakan gajah ini satu jam sudah cukup teman teman kalau menggunakan mesin ini penuh satu jam cukup nah sekarang kita kasih makan lagi sabinya yuk ke kandang oke teman teman sampai selesai ngaritnya terima kasih terima kasih teman teman sudah bersedia menyaksikan nah kenapa saya lanjutkan sampai memberikan bakan sapi karena serunya ngarit yang sepot itu kalau pulang dibawa sapinya mau makan teman teman oke terima kasih jika berkenan teman teman yang baru bergabung di channel brilliant farm jangan lupa tekan tombol subscribe like dan komen tentu tidak ketinggalan tombol loncengnya teman teman dan terima kasih untuk pelanggan teman teman peternak yang sudah bersedia setia menonton konten konten yang ada di channel brilliant farm mudah mudahan bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh